Apakah dia akan diracun sampai mati? Kincuan tertegun. Ada yang salah dengan dia. Dia awalnya sangat berhati-hati, tetapi mengapa dia tiba-tiba masuk? Ini membuat Kincuan sangat bingung. Namun, dia segera sepertinya mengerti sesuatu. Hanya ada satu kemungkinan, dan dia 100% yakin bahwa racun itu palsu. Pada saat ini, pedang iblis merasa bahwa dia menjadi gila. Dia menemukan bahwa dia telah diracuni. Selain itu, itu adalah racun yang sangat kuat. Racun ini sangat sombong dan tidak bisa dilawan. Ini membuatnya sangat marah. Dia ingin membunuh lawannya, jadi dia langsung menggunakan harta karun. Itu adalah sosok batu giok kecil yang berkilau dan tembus cahaya. Ini adalah harta yang sangat kuat, tapi sayang sekali hanya bisa digunakan sekali. Apapun situasinya, selama dia masih bernafas, dia akan dapat pulih ke kondisi puncaknya. Setelah pulih, Sword Demon sangat marah. Hidupnya hilang begitu saja, tapi di hatinya membakar ke langit. Nilai harta karun seperti itu tak ternilai harganya. Khusus untuk seorang prajurit, tidak ada yang lebih berharga dari ini. Itu bisa menyelamatkan hidupnya, dan efeknya sangat luar biasa. Nilainya bahkan lebih tak ternilai. Tapi sekarang, itu hilang. Hatinya berdarah, dan kebenciannya diarahkan ke Kincuan. Sekali lagi mendekat, wajah Kincuan dipenuhi dengan keterkejutan. Lawan tampaknya telah pulih. Sekarang, dia mengikutinya, menunggu kabut racun menghilang. Racun yang sombong seperti itu pasti memiliki batas waktu. Ini adalah akal sehat. Oleh karena itu, kali ini, Sword Demon tidak terburu-buru dan hanya mengikuti Kincuan memandang pedang iblis dan tersenyum. Pada jarak ini, dia bisa bersenang-senang. Melemahkan. Melemahkan. Kecepatan dan kekuatan lawan melemah. Satu meningkat sementara yang lain menurun. Namun, pedang iblis tidak tahu harta apa yang digunakan lawan. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyingkirkannya. Seiring waktu berlalu, kabut racun mulai menghilang. Senyum kejam muncul di wajah Sword Demon. Saat ini, Kincuan tersenyum. Kemudian, dia dengan tenang mengeluarkan manik hitam dan menyebarkannya ke segala arah. Kabut racun hitam sekali lagi mengelilinginya, seperti sebelumnya. Pedang iblis hampir memuntahkan seteguk darah. Harus dikatakan bahwa racun ini tirani dan berguna. Hanya saja Kincuan selalu meremehkan penggunaan racun. Selain itu, dia tidak memiliki resep atau bahan racun yang bagus. Hanya dalam satu atau dua tahun terakhir Kincuan telah memurnikan racun ini. Kali ini, mereka semua berguna. Dia tidak menyangka mereka akan digunakan lagi, jadi dia sangat tenang. Masih ada cukup banyak mutiara beracun seperti ini, dan seharusnya bisa bertahan sampai dia kembali ke Manor. Selama dia mencapai Manor, dia tidak perlu takut pada apapun di Koiling Dragon City. Saat dia terbang, Kincuan juga menggunakan busur berat misterius untuk melecehkan lawannya. Dia juga menggunakan Golden Dragon Finn dan Great Yin Yang Hens untuk menyerang dengan Heaven Encompassing Divine Dragon Cell. Pada titik ini, tidak perlu menakut-nakuti lawannya lagi. Jika dia menyerang, dia masih bisa memblokir lawannya dan menimbulkan masalah baginya. Lagi pula, ranah Yin Yang Dao Agung sangat tinggi. Selain itu, Golden Dragon Finn juga tidak bisa diremehkan. Kekuatannya juga mencengangkan. Ini membuat Sword Demon sangat marah. Dia ingin menangkap Kincuan dan mencabik-cabiknya untuk melampiaskan kebenciannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan tidak terburu-buru. Dia terus melempar mutiara beracun satu demi satu. Segera, Manor sudah terlihat. Meskipun hanya ada satu mutiara beracun yang tersisa, Kincuan yakin dia bisa memasuki formasi. Pada saat ini, Sword Demon semakin tertekan. Jika ini berlanjut, kapan akan berakhir? Lawannya sangat cepat, dan sepertinya jumlah mutiara beracunnya tidak sedikit. Dia tidak melihat sedikitpun kepanikan di wajah Kincuan, yang berarti lawan memiliki cukup mutiara racun. Sosoknya berhenti dan berpikir untuk menyerah. Pada saat ini, kecepatan Kincuan tiba-tiba meningkat, dan pada saat yang sama, kabut racun hitam di sekitarnya menghilang. Menunggu kematian. Pada saat ini, usus pedang iblis berwarna hijau karena penyesalan. Dia secara naluriah membentuk segel dengan tangannya dan melepaskan dao pedang tertinggi. Lampu pedang hijau langsung muncul di tangannya. Itu sebesar gunung kecil. Itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menebas ke arah kelompok Kincuan. Segel berlian. Segel penindasan bodi tertinggi. Saat ini, Kincuan sudah siap. Begitu dia memasuki formasi, dia melepaskannya. Pada saat yang sama, dia menambahkan segel berlian pada dirinya sendiri. Ledakan. Kincuan hanya merasakan naga merah di tubuhnya. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia batuk seteguk darah. Sangat kuat. Inilah yang dirasakan Kincuan. Pedang iblis ini benar-benar kuat. Dao pedang tertinggi, menggunakan pedang dao untuk memasuki dao. Poin terkuatnya adalah serangannya, juga auranya yang tak terkalahkan. Terlalu menakutkan, terlalu menakutkan, terutama saat dia mengolah dao pedang tertinggi ini. Selain itu, dia telah mencapai alam tanpa pamrih dan tanpa pedang. Pedang-pedang iblis dipenuhi amarah. Dia bertekad untuk membunuh. Dia memahami Kincuan dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia melepaskan serangan pedang ini tanpa menahan diri. Menurutnya, panah ini pasti akan membunuh Kincuan. Sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Kelompok Kincuan menghilang. Mereka menghilang. Pedang iblis terkejut. Dia mengerti bahwa mereka telah memasuki formasi. Namun, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dia berjalan mendekat dan bersiap untuk mematahkan formasi. Pencapaian suatum dalam formasi sangat tinggi. Karena itu, dia tidak peduli dengan formasi seorang pemuda. Menurutnya, formasi susunan Kincuan, bahkan jika dia menggunakan kekuatan, dia akan mampu memecahkannya. Karena itu, dia tidak terlalu peduli. Dia mulai serius mengukur formasi. Selama dia memecahkan formasi, orang-orang ini pasti tidak akan bisa kabur. Level terakhir telah menghilang, jadi mereka seharusnya tidak memiliki racun itu lagi. Namun, dia tidak berani ceroboh. Lagi pula, bahkan dengan kemampuannya, dia tidak bisa menetralkan racun. Jika dia diracuni lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini membuatnya sakit kepala. Lebih baik mematahkan formasi terlebih dahulu. Setelah menghancurkan formasi, dia bisa menggunakan suat dao untuk membunuh mereka dengan mudah. Bahkan jika mereka memiliki racun, dia bisa membuat mereka tidak bisa menggunakannya. Pedang iblis tercengang. Bahkan dengan kemampuannya, dia menemukan bahwa formasi itu seperti tembok besi. Dia tidak bisa menemukan celah sama sekali. Dia tidak bisa menemukan cara untuk memecahkan formasi. Dia tidak percaya dan mencari lagi. 15 menit, 30 menit. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu, dia tertekan menemukan bahwa ini adalah formasi paling sempurna yang dia temukan selama bertahun-tahun. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan formasi naga melingkar kota naga. Namun, formasi Koiling Dragon adalah warisan. Orang yang mengaturnya adalah sosok legendaris. Sudah bertahun-tahun sejak saat itu. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya pedang iblis melihat formasi yang dia tidak dapat menemukan satu cacat pun. Namun, dia tidak akan menyerah. Dia mematahkan formasi dengan paksa. Dia membentuk segel dengan kedua tangan. Kemudian, dia mengaktifkan dau pedang tertinggi miliknya. Sebuah pedang besar terbentuk. Itu seperti gunung kecil yang dengan keras menabrak formasi. Pedang iblis yakin bahwa dia bisa mematahkannya dengan kekerasan. Tidak ada jalan lain. Rasanya seperti mencoba menemukan retakan pada sebutir telur, tetapi tidak ada retakan. Dia hanya bisa menghancurkannya terbuka. Ini adalah kekerasan. Ledakan. Langit dan bumi bergetar. Pedang iblis sangat senang. Menurutnya, serangan ini pasti akan merusak formasi. Suara yang akrab, aura yang mendominasi, dan aura yang tak terkalahkan. Asap memenuhi udara. Sword Demon sangat puas dengan adegan yang dia buat. Dia menatap sekeliling. Dia tidak akan membiarkan mereka berhasil. Eh. 2052. Eh. Formasi itu masih ada. Kali ini, pedang iblis berantakan. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ini bukan kegembiraan, itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Selama bertahun-tahun, hari ini mungkin adalah hari paling menyedihkan yang pernah dia alami. Setelah melihat berulang kali, dia memastikan bahwa ini adalah formasi sebelumnya. Selain itu, sepertinya tidak berubah sama sekali. Itu benar-benar tidak rusak. Serangan kerasnya sebenarnya tidak bisa merusaknya sama sekali. Ini merupakan pukulan besar, itu adalah rasa kekalahan. Sejak jalur pedang tertinggi memasuki alam tanpa pamrih dan tanpa pedang, mentalitasnya telah berubah. Dia tidak peduli apakah dia tuan kota atau bukan. Tanpa tujuan ini, hatinya bahkan lebih besar. Tetapi dia tidak menyangka bahwa beberapa saudara laki-lakinya akan terbunuh, dan dia bahkan tidak dapat membalas dendam. Ini merupakan pukulan besar. Dia marah dan gila. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Itu tabu untuk marah, tapi dia merasa dia tidak bisa menahannya. Dia berdiri di depan formasi dan menatap kosong. Kincuan, Yue Kingin memeluk Kincuan dengan cemas. Pada saat ini, Kincuan memuntahkan seteguk darah, membuat semua orang ketakutan. Tapi setelah memuntahkan darah, dia merasa jauh lebih baik. Serangan ini telah melukainya sedikit, tapi tidak seberat yang diharapkan. Kekuatan jalur pedang tertinggi di persatuan surga dan alam manusia sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat seseorang yang wilayahnya melampaui yin dan yang grendaunya. Selama seseorang memiliki kemampuan yang melampaui alam tertinggi, seseorang akan dapat berdiri. Tentu saja, satu kemampuan bisa dengan mudah dimentahkan. Setelah dilawan, seseorang akan segera tersingkir. Dengan demikian, kartu truf tidak akan mudah digunakan. Itu disebut kartu truf karena sekali digunakan, itu akan membunuh. Ini juga mengapa beberapa seniman bela diri tidak menampakkan diri dan hanya membunuh. Saya baik-baik saja. Kincuan tersenyum dan menemukan tempat duduk. Semuanya, jangan keluar. Di sini pasti aman. Jangan khawatir. Cari kamar dan lihat apakah cukup, kata Kincuan. Jangan khawatir, itu tidak cukup. Sudah mewah bisa tinggal di halaman. Paman Yue Qingyin tersenyum. Kincuan sangat menyukai kepribadian seperti ini, dan dia sangat puas dengan Kincuan. Sebenarnya, semua orang di klan Yue berterima kasih kepada Kincuan kali ini. Setelah mengetahui bahwa Kincuan adalah laki-laki Yue Qingyin, mereka sebenarnya sangat bahagia. Karena itu, kali ini mereka tidak akan merasa begitu terbebani oleh anugerah penyelamat hidup. Apalagi, akan lebih wajar bagi mereka untuk tinggal di sini. Dengan cara ini, mereka akan merasa seperti keluarga. Semakin banyak orang tua Yue Qingyin memandang Kincuan, semakin mereka menyukainya. Awalnya, selama putri mereka menikah dengan seseorang, semuanya baik-baik saja. Mereka tidak menyangka selera putri mereka begitu baik. Mereka semakin menyukai menantu ini. Pedang iblis berdiri di luar, berpikir pahit. Baru pada hari ketiga dia pergi dengan sedih. Itu karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat menghancurkan formasi dengan kekuatannya sendiri. Bahkan harta pemecah formasi seperti batu iblis yin tidak berguna. Adapun harta tingkat tinggi, itu terlalu langka dan mungkin tidak akan rusak. Jadi, pedang iblis pergi. Tidak ada gunanya berdiri di sini. Dia tidak bisa mematahkan formasi, dan dia tidak bisa melakukan apapun ke sisi lain. Permusuhan ini telah terbentuk, dan jika pihak lain ingin membalas dendam di masa depan, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Makam pedang, Kincuan ingat ini, dia pasti harus membalas dendam. Ketika dia memiliki kemampuan di masa depan, dia akan berkeliling dan membunuh pedang iblis ini. Misalnya, dia bisa membunuh beberapa orang yang tidak memiliki mata. Tetapi untuk saat ini, lebih baik beristirahat di sini, berkultivasi, dan memulihkan diri. Menyimpulkan posisi dewa dari formasi arrai, ini adalah satu-satunya hal yang belum ditembus. Begitu dia menerobos ini, kekuatannya akan menembus, dan amplifikasi posisi dewa dari formasi arrai pasti akan meningkat pesat. Lagipula, kekuatan jimat dan formasi susunan akan memiliki perubahan besar. Karena itu, Kincuan sangat menantikannya. Jika dia menerobos, kekuatan formasi akan meningkat pesat. Yang terpenting, jumlah slot akan bertambah. Slot ini sangat berharga. Dalam pertarungan tim, ada banyak orang, dan ada juga beberapa setan. Slot ilahi formasi tidak akan cukup. Sejak pedang iblis pergi, siapapun yang ingin keluar bisa, tetapi mereka akan berusaha untuk tidak melakukannya. Yue Kingin dan Kincuan keluar dari rumah. Sudah seminggu kemudian, dan Kincuan telah menggunakan penguasa penyusut tanah. Penguasa penyusutan tanah memiliki banyak batasan, seperti jumlah orang yang dapat ditampungnya. Itu tidak bisa melebihi sepuluh. Ini juga mengapa dia tidak menggunakannya ketika dia dikejar. Bukannya dia tidak ingin menggunakannya, tetapi dia tidak bisa. Yue Kingin sangat senang sekarang. Dia sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Semangatnya berbeda, dan dia jauh lebih ceria. Dia telah menerima banyak hal. Mungkin tidak ada gunanya mengatakan bahwa dia telah menemukan orang tua dan keluarganya, tetapi bukan itu masalahnya. Beberapa hal hanya dapat diterima setelah mengalaminya. Bukannya tidak ada gunanya menerima mereka sekarang. Sebaliknya, itu sangat berguna. Ini adalah keadaan pikiran, keadaan pikiran. Itu sangat penting untuk masa depan. Jalan kultivasi adalah memutuskan emosi dan keinginan, melawan langit. Jika seseorang tidak dapat memutuskan emosi dan pikirannya, mereka tidak akan dapat memasuki Dao. Semakin banyak Anda mendapatkan, semakin banyak Anda kehilangan. Begitulah adanya. Untuk mengolah dan mencari Dao, seseorang harus memahami kehidupan dan mengalami tujuh emosi dan enam keinginan. Hanya dengan bisa melihat melalui mereka, seseorang dapat mengolah dan mengolah Dao dengan lebih baik. Kincuan tahu ini, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia tidak bisa melepaskan orang-orang di sekitarnya, tapi waktu bisa menghancurkan dan melenyapkan segalanya. Tidak peduli seberapa dekat mereka, tidak peduli seberapa tak terlupakan mereka, mereka tidak dapat menahan baptisan waktu. Pada akhirnya, mereka semua akan menghilang, menghilang sama sekali. Dia tidak bisa melepaskannya sekarang, tapi mungkin dia harus melakukan ini di masa depan. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia lakukan sekarang tanpa penyesalan. Itu sudah cukup. Terima kasih. Yue Kingin berkata dengan gembira. Kincuan tersenyum. Kita tidak perlu mengucapkan terima kasih satu sama lain. Aku tahu, tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa Kincuan, kamu pasti berhutang padaku di kehidupan sebelumnya. Kamu bertemu denganku di kehidupan ini untuk membayar hutang itu. Yue Kingin sangat santai dan bahagia sekarang. Tempat bersama keluarga adalah rumah. Kota ini akan sepi tanpamu. Sekarang dia memiliki keluarga dan Kincuan, dia merasa Eid Desolates adalah surganya. Kincuan merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa itu. Lagi pula, ini adalah delapan kehancuran. Dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Dia menerobos. 15 posisi Dewa Bunga. Setengah bulan kemudian, dia akhirnya berhasil dan menerobos. Pada saat yang sama, Guntur bergemuruh. Kincuan tahu bahwa kesengsaraan telah tiba. Ini adalah kesengsaraan seorang Empyrean. Kincuan sedikit bersemangat. Dia tidak tahu kekuatan tempur seperti apa yang akan dia miliki di alam Empyrean. Apakah dia bisa melawan Sword Demon? Guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Adegan itu menakutkan, tetapi Kincuan merasa nyaman. Itu tidak terlalu berbahaya. Gelombang demi gelombang kelelahan dimulai. Petir emas yang dia serap di masa lalu membuatnya merasa seperti ikan di air di tengah petir. 2053. Awalnya, ketika Kincuan menerobos kekesengsaraan hidup dan mati seperti alam yang mulia surgawi, itu masih berbahaya. Bahkan dengan deat imuniti medallion, itu hanya bisa menyelamatkan nyawanya. Probabilitas kegagalan masih sangat tinggi. Jika dia tidak beruntung, bahkan deat imuniti medallion tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi sekarang, Kincuan sangat tenang. Jejak petir emas di tubuhnya telah memperkuat persepsinya tentang petir entah berapa kali. Selain itu, ketahanan dan tingkat penyerapan petirnya juga meningkat pesat. Kincuan merasa tubuhnya semakin kuat dan kuat. Saat dia menyerap petir, transformasi tubuhnya mengejutkannya. Pertumbuhan semacam ini terlalu menakutkan. Seberapa kuat dia setelah dia menerobos ke alam yang mulia surgawi. Tidak heran pedang iblis bisa begitu kuat. Dao pedang tertinggi miliknya begitu tinggi dan kuat. Yin dan yang grit Dao Kincuan juga berada di alam persatuan surga dan manusia. Hanya saja dia satu atau dua alam kecil lebih rendah. Tetapi karena perbedaan kekuatan, ada perbedaan yang begitu besar. Selama Kincuan menerobos ke alam yang mulia surgawi, maka semuanya akan berubah. Setelah petir terakhir berlalu, Kincuan menghela nafas lega. Pada saat yang sama, Ki esensi surga dan bumi dengan panik melonjak ke tubuh Kincuan dari segala arah. Ki esensi ini sangat murni. Begitu memasuki tubuhnya, itu dengan cepat berubah menjadi Ki benar yang luar biasa, Ki naga ilahi, Ki cahaya Buddha. Dan diserap dan disempurnakan oleh tubuhnya. Terobosan. Alam yang mulia surgawi, akhirnya alam yang mulia surgawi. Kursi dewa arainya juga telah mencapai kursi dewa 15 bunga. Merasakan kekuatan menakutkan di tubuhnya, perasaan itu, kendali itu, sekarang menghadapi pedang iblis lagi, Kincuan yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuhnya. Inilah perbedaannya, dan ini adalah kemampuan besar yang datang dengan terobosan tersebut. Kesenjangan antara alam yang mulia surgawi dan alam abadi surga terlalu besar. Kekuatan tubuhnya dan semua kemampuannya telah mengalami perubahan kualitatif dengan terobosan tersebut. Misalnya, kemampuan Dragon and Phoenix bringing prosperity. Sekarang, jika dia harus menanggung pedang itu lagi, dia tidak akan terluka. Tubuh tiran luar biasa yang kuat, sembilan posisi naga ilahi, dan kemampuan lainnya menjadi lebih kuat saat kekuatannya meningkat. Setelah terobosan, Kincuan menghela nafas lega. Sekarang, di Koiling Dragon City, dia pada dasarnya tidak takut pada siapapun. Tentu saja, ini tidak berarti dia akan melakukan apapun. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang kecelakaan yang terjadi. Saat ini, Manor itu sangat ramai. Ada banyak orang dari klan Yue. Setelah selamat dari bencana, setiap hari adalah kemewahan. Hanya mereka yang telah mengalami hidup dan mati yang akan memahami betapa berharganya hidup. Hanya mereka yang telah kehilangannya yang akan lebih menghargainya. Mampu bertahan di sini sudah tidak buruk. Mengenai pergi dan kembali, orang-orang ini bahkan tidak memikirkannya lagi. Mereka telah kehilangan semua harapan, tetapi kadang-kadang keadaan menjadi sangat dramatis. Nona muda telah muncul, dan mereka tidak mati. Mereka punya ide ini, tapi itu hanya sebuah ide. Kecuali mereka bisa kembali dan terus menjadi rumah sakit dari sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah. Mereka bisa kembali ke tempat mereka berada. Tapi tidak ada cara untuk pergi sekarang. Mereka sangat rindu kampung halaman. Lagipula, kota abadi yang jatuh adalah rumah mereka. Tapi untungnya, keluarga mereka semua ada di sini. Bukan tidak mungkin untuk menetap di sini. Mereka sudah menetap di sana sebelumnya, tetapi mereka tidak memiliki status. Di kota abadi yang jatuh, dia adalah penguasa, tapi di sini, dia adalah eksistensi terendah. Kontras seperti itu terlalu besar, dan banyak orang tidak tahan. Tetapi di bawah atap, mereka harus menundukkan kepala. Sekarang Kincuan dan nona muda telah muncul, mungkin mereka bisa mengubah banyak hal, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa. Bagaimanapun, mereka juga berlari untuk hidup mereka sebelumnya. Jika tidak ada formasi di sini, mereka mungkin sudah selesai. Formasi ini bagus, itu adalah penghalang teraman. Dengan formasi ini, mereka bisa minum dan tidur di sini. Tanpa formasi ini, kebanyakan dari mereka pasti sudah mati. Ketika Kincuan keluar, banyak orang sangat bersemangat karena mereka telah melihat malapetaka hidup dan mati sebelumnya dari jauh. Adegannya sangat besar, dan pada saat kritis ini, terobosan Kincuan juga menjadi harapan mereka. Yue Kingin secara alami berjalan mendekat dan menatap Kincuan dengan prihatin. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa Kincuan telah menerobos, dan auranya sangat menakutkan. Meskipun dia baru saja mencapai alam Empyrean, hanya ada sedikit di alam Empyrean yang bisa menjadi lawannya. Dia menerobos. Yue Kingin berkata sambil tersenyum. Kincuan dengan lembut memeluknya. Ada banyak orang di sini, jadi mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu intim. Meski begitu, Yue Kingin masih sedikit tersipu. Aku menerobos, jadi aku tidak perlu khawatir tentang makam pedang lagi. Aku akan mencari waktu untuk menghancurkannya. Kincuan tersenyum. Jangan mengambil risiko. Yue Kingin tidak menghentikannya. Dia hanya tidak ingin Kincuan mengambil risiko. Yue Kingin tidak memiliki kesan yang baik tentang makam pedang, tapi dia tidak ingin Kincuan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, sayang. Kapan suamimu melakukan sesuatu yang tidak dia percayai? Kincuan tersenyum. Yue Kingin sedikit menundukkan kepalanya. Keluarganya ada di sekelilingnya, dan pria ini berbicara tanpa berpikir. Namun saat ini, orang-orang di sekitar tidak mempedulikannya. Mereka hanya mendengar bahwa Kincuan dapat menghancurkan makam pedang, dan itu adalah berita terbaik. Mereka tidak ingin meninggalkan Eid de Solatelen. Mereka hanya ingin keluarga Yue bertahan di sini. Jika Kincuan benar-benar dapat menghancurkan makam pedang, maka krisis keluarga Yue saat ini akan teratasi. Meskipun mereka senang, mereka tidak tahu apakah Kincuan bisa melakukannya. Jika dia tidak bisa, maka mereka akan mati tanpa keraguan. Jadi mereka bersemangat dan gugup. Kincuan tidak ingin segera pergi ke makam pedang. Dia tidak terburu-buru, dan dia ingin perlahan menstabilkan kekuatannya. Makanan enak tidak takut terlambat, dan tidak perlu terburu-buru. Plus, masih ada orang yang ingin berurusan dengannya. Keluarga Yan Keluarga Yan belum muncul sejak terakhir kali. Tidak diketahui apakah mereka menyerah atau sedang mempersiapkan operasi yang lebih kuat. Tapi Kincuan tidak peduli. Jika keluarga Yan tidak datang mencarinya, dia akan mencari mereka. Masalah ini belum selesai, dan tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika mereka ingin bermain dengan hidup mereka, maka bermainlah. Jika mereka tidak bisa menang, maka berhentilah. Tapi Kincuan tidak punya waktu untuk bermain sekarang, dan dia tidak terburu-buru. Dia akan menunggu dulu. Keluarga Yan tidak ada di matanya sekarang. Tapi hari ini, orang-orang dari makam pedang datang lagi. Kincuan menatap kosong sejenak. Orang ini benar-benar tidak mau menyerah. Dia pasti membawa harta untuk menghancurkan formasi. Namun, formasi kuat Kincuan ini memiliki kemampuan yang menantang surga. Itu bisa langsung mengabaikan serangan fatal. Misalnya, bisa dengan mudah menghancurkan formasi. Bisa langsung diabaikan. Jadi jika dia ingin menggunakan harta yang kuat untuk menghancurkan formasi, maka dia harus menyiapkan dua harta yang kuat. Apalagi itu harus dalam waktu singkat karena akan pulih dalam sehari. Misalnya, jika dia menggunakan harta untuk menghancurkan formasi dan diabaikan sekali, maka dia bisa mengambil harta lain untuk menghancurkan formasi. Tetapi jika dia tidak mengeluarkan harta kedua untuk menghancurkan formasi, maka keesokan harinya, kemampuan untuk mengabaikan serangan fatal akan pulih dalam sehari. Ini sangat mendominasi. Kali ini, pedang iblis memimpin tim, dan sepertinya dia bertekad untuk menang. Pada saat ini, Kincuan menatap Swat Demon dengan senyum aneh. 2054 Swat Demon tidak menyangka Kincuan masih hidup, dia sangat terkejut. Jika orang sepertimu masih hidup, tentu saja aku juga hidup. Namun, setelah hari ini, salah satu dari kita pasti akan mati. Kincuan berkata sambil tersenyum, menyerang hati adalah pilihan terbaik. Swat Demon dengan jijik tersenyum saat dia melihat Kincuan seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Sudah berapa lama sejak mereka terakhir bertemu, namun anak nakal ini berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Selama dia berhati-hati dengan racunnya, membunuhnya hanya akan memakan waktu sebentar. Dia takut dengan racun Kincuan. Jika dia tersentuh oleh racun ini, dia pasti akan mati. Dia sudah mati sekali, jadi melihat Kincuan masih hidup, dia merasa tidak nyaman. Seseorang tidak takut mati, tetapi dia takut mati sia-sia. Dari sudut pandang pedang iblis, mati di tangan Kincuan tidak sepadan. Jika bukan karena item registrasi, dia pasti sudah mati. Oleh karena itu, dia sangat membenci Kincuan. Dia berharap bisa langsung membunuh Kincuan untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Jika kamu punya nyali, maka keluarlah dan bertarunglah denganku. Namun, aku tahu kamu tidak berani. Kamu hanya bisa melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakimu seperti kura-kura. Jika kamu seorang pria, seorang pejuang, maka keluar dan bertarunglah denganku. Kata pedang iblis dengan jijik. Seberapa besar keinginannya untuk membunuh Yesiwen. Bahkan seseorang seperti Swat Demon mulai memprovokasi dan mengutuknya. Harus diketahui bahwa Swat Demon adalah orang yang tidak banyak bicara, dan statusnya adalah yang paling berharga. Tapi sekarang, untuk membunuh seorang pemuda, dia benar-benar keluar. Secara alami, Kincuan tidak takut. Namun, dia ingin membiarkan yang lain bangkit, dan kemudian ketika yang lain menerima takdirnya, dia akan keluar dan memberikan harapan kepada yang lain. Kemudian, ketika saatnya tiba untuk bertarung, dia akan membuat yang lain putus asa. Kincuan acu-ta'acu, dia tidak keluar. Bahkan jika Anda berbicara dengan fasih, Kincuan tidak takut. Dia akan langsung membuat marah yang lain sampai mati. Oleh karena itu, pedang iblis yang sangat marah langsung mengeluarkan manik merah. Kincuan bahkan tidak punya waktu untuk melihat apa itu sebelum dia merasakan surga menghancurkan dan aura pemusnah bumi bergegas ke arahnya. Aura ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga menyebabkan hati seseorang bergetar dan pikiran mereka menjadi kosong. Itu aneh, jahat, dan menakutkan. Ini adalah perasaan manik merah. Yang terpenting, itu adalah aura penghancur dunia. Kincuan memahami formasi susunan dengan sangat baik. Meskipun formasi susunan memiliki kemampuan untuk meniadakan serangan destruktif sekali sehari, dia belum pernah mencobanya sebelumnya, jadi dia tidak yakin. Pada saat ini, dia juga sedikit khawatir. Manik merah berubah menjadi sungai panjang berwarna merah darah yang meledak menuju formasi susunan. Auranya meluap ke langit, seperti sungai yang terbalik. Ini adalah sungai berwarna merah darah, seperti darah menembus dan keras. Tapi ketika kekuatan semacam ini menabrak formasi, tidak ada tanda-tanda akan hancur. Cahaya kemasan melesat ke segala arah. Formasi memancarkan cahaya kemasan yang intens, dan sungai berwarna merah darah langsung diserap oleh cahaya kemasan. Seperti paus yang menghisap air, ia langsung menelan sungai berwarna merah darah. Semuanya tenang. Keheningan kembali, dan tidak ada gerakan sama sekali. Aura di sekitarnya juga hilang, dan semuanya begitu alami. Langit cerah, dan ada langit biru dan awan putih. Semuanya begitu indah dan harmonis. Kincuan tersenyum. Kemampuan formasi aray benar-benar menakutkan. Yang terpenting, itu bisa mengabaikan serangan destruktif sekali, dan akan pulih setelah sehari. Bukan karena formasi aray ini hanya bisa diaktifkan sekali. Sama seperti sekarang, serangan manik merah darah itu diabaikan, tapi besok, bisa diserap lagi. Untuk menghancurkan formasi susunan, dua serangan destruktif harus terjadi dalam sehari. Namun, formasi susunan kincuan sangat kuat sekarang, dan harta biasa tidak dapat menghancurkannya. Tidak banyak orang yang bisa menggunakan dua harta yang kuat sekaligus. Jika diserap lagi, mereka akan terkejut dan tidak berani mencoba. Bahkan jika mereka memiliki harta pemecah formasi kuat lainnya, mereka tidak akan berani mencobanya. Bagaimana jika itu diserap lagi? Mereka secara naluria akan mempelajarinya, dan jika mereka mempelajarinya lebih dari sehari dan memutuskan untuk mencoba lagi, itu akan diserap lagi. Selain itu, dalam keadaan normal, akan terserap kembali jika tidak ada reaksi setelah pemakaian lebih dari sehari. Pedang iblis berada dalam situasi seperti itu. Makam pedang mereka hanya memiliki satu manik pemecah formasi, tetapi itu tidak memiliki efek apapun. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bukan saja dia tidak terkejut, dia juga panik. Formasi susunan ini terlalu menakutkan. Seorang master susunan yang kuat masih sangat muda, jadi makam pedang pasti akan membalas dendam di masa depan. Lagipula, apa yang mereka lakukan pada kelompok kincuan tidak bisa dimaafkan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan pedang iblis tidak terkecuali. Sekarang, tidak ada jalan keluar. Tetapi jika dia tidak keluar, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menunggu di sini sampai dia keluar. Jika mereka tidak menyingkirkannya, mereka akan merasa tidak nyaman. Itu seperti pisau yang tergantung di atas kepala mereka. Mereka tidak tahu kapan itu akan jatuh dan mengambil nyawa mereka. Pada saat ini, mereka tidak berdaya. Mereka ingin pergi, tetapi mereka tidak mau. Jika mereka tidak pergi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kincuan hanya memandang mereka dengan niat membunuh dan ejekan dingin, yang membuat pedang iblis menjadi gila. Kamu hanya bisa bersembunyi seperti kura-kura. Kuharap kamu tidak keluar. Kamu akan selalu menjadi kura-kura. Pedang iblis mengutuk lagi. Dia memprovokasi kincuan, berharap kincuan akan keluar. Kincuan tidak marah. Dia memandang pedang iblis dan berkata, mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri dicermin. Kamu masih memiliki wajah untuk mengutuk orang. Sejujurnya, bahkan aku tidak tahan untuk mengutukmu karena kamu terlalu menyedihkan. Sebagai laki-laki, apa hebatnya berbicara fasih? Jika kamu seorang laki-laki, mari kita bertarung untuk menentukan siapa yang lebih baik dan menyelesaikan dendam di antara kita. Aku berjanji, kita akan bertengkar, dan mulai saat itu, kami akan menghapus semuanya. Aku tidak akan menyalahkan kematian saudara-saudaraku di kepalamu, teriak pedang iblis. Pedang iblis punya rencananya sendiri. Dia takut dan ingin mengubur kapak. Namun, jika dia langsung mengatakan bahwa pihak lain tidak akan setuju, dia harus memasang sikap yang tepat. Dia tidak bisa menjadi pengecut, jadi dia bertindak seolah-olah dia memiliki inisiatif. Kincuan mencibir padanya, orang tua, apakah kamu takut? Kamu ingin menyelamatkan muka dan menderita? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Swat Demon berubah menjadi hijau dan putih. Dia terbakar amarah saat dia menatap kincuan, bajingan kecil, aku tidak takut padamu. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghancurkan makam pedangku. Apakah menurutmu formasi ini bisa menghentikanku? Kincuan dengan jijik memandangnya, lalu mengapa kamu tidak mencoba untuk menghancurkan formasi? Aku akan mematahkan formasi untukmu. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Pedang iblis sangat marah. Pembentukan. Pedang iblis berteriak. Kakak kedua, bukankah ini akan memprovokasi penguasa kota? Seorang pria parubaya dengan hati-hati bertanya. Makam pedang kita tidak perlu takut pada siapapun di Koiling Dragon City. Lakukan saja apa yang aku katakan. Pedang iblis berkata dengan sombong. Maju. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Sekelompok orang didorong ke depan. Ada lebih dari seratus dari mereka. Mereka mengutup dengan keras, tetapi mereka melihat kerumunan langsung menghancurkan mulut pria itu dan mematahkan anggota tubuhnya. Dia hanya bisa berkedut di tanah. Banyak orang lainnya gemetar. Keindahan ketakutan berbicara lagi. Mereka tidak mengerti mengapa mereka dibawa ke sini. 2055. Kincuan terkejut. Dia sebenarnya ingin menggunakan metode seperti itu untuk mematahkan formasi. Formasi parade seratus hantu. Formasi seratus mayat. Formasi ini sangat kejam, tetapi tidak cukup untuk menghancurkan formasi kincuan. Kincuan tidak bisa memahami ini. Tiba-tiba, kincuan terkejut karena dia memikirkan sebuah kemungkinan. Primer untuk formasi parade seratus hantu. Sembilan bayi hantu yin. Tanggal lahirnya benar-benar yin, dan dia harus memiliki tubuh yang sangat yin. Dia tidak mungkin berusia lebih dari lima tahun dan dia tidak mungkin meninggal lebih dari tiga hari yang lalu. Ibu. Tangisan seorang gadis berusia dua hingga tiga tahun bisa terdengar. Anak. Seorang wanita menangis saat dia dihentikan. Dia menyaksikan seorang pria membawa putrinya pergi. Mata kincuan menjadi dingin. Seperti yang diharapkan, itu adalah formasi ganas ini. Bagian tersulit dari formasi ini adalah Primer. Dia harus dilahirkan dan memiliki tubuh yang sangat yin. Dia tidak mungkin berusia lebih dari lima tahun dan dia tidak mungkin meninggal lebih dari tiga hari yang lalu. Semua ini dan seratus mayat hanya untuk menghancurkan formasi ini. Ini bisa dimengerti. Dapat dimengerti bahwa beberapa orang akan melakukan ini untuk menghancurkan formasi super. Namun, untuk menggunakan formasi parade ratusan hantu ini untuk menghancurkan formasinya sama sekali tidak terbayangkan. Jelas bahwa pedang iblis sangat memikirkannya. Untuk membunuhnya, dia tidak ragu menggunakan metode seperti itu untuk menghancurkan umat manusia dan membuat marah masa. Selain itu, dia sebenarnya memiliki Primer untuk formasi parade seratus hantu. Gadis itu terlihat seperti berumur tiga atau empat tahun, tapi itu tidak bisa digunakan jika dia berumur lebih dari lima tahun. Gadis-gadis dengan fisik seperti itu memiliki tulang yang bagus dan secara alami, penampilan mereka juga tidak buruk. Namun, untuk menjadi Primer Formasi seratus hantu parade, dia harus menjadi bayi hantu sembilan yin. Ini hanya bisa digunakan setelah dia terbunuh. Jika ini masalahnya, formasi pasti akan rusak. Hari ini, dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini mati karena dia tidak bisa lepas dari karma kematian mereka. Bagaimanapun, masalah ini dimulai karena dia. Selain itu, bahkan jika karma tidak ada hubungannya dengan dia, dia akan tetap bertindak. Bagaimanapun, dia harus bertindak. Karena pihak lain adalah seseorang yang ingin dia bunuh, dia bisa bertindak. Pada saat yang sama, dia juga bisa melakukan beberapa perbuatan baik dan mendapatkan kekuatan pahala. Pada saat ini, pedang iblis dengan dingin menatap Kincuan, apakah kamu ingin melihat mereka mati untukmu? Kincuan menatapnya dan berkata, apa hubungan mereka denganku? Apakah kamu masih menginginkan zangbilian milikmu itu? Apakah kamu bahkan manusia? Mari kita lihat apakah kamu berani mengatur formasi mantra tak berperasaan itu. Ketika saatnya tiba, semua orang di Coiling Dragon City akan membunuhmu. Pedang iblis memiliki ekspresi ganas di wajahnya saat dia melihat Kincuan. Dia masih agak ragu. Menurut aturan Dao Surgawi, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Jika Anda melakukannya, Anda harus membayar harganya. Namun, terkadang Anda harus melakukannya, karena akibat tidak melakukannya jauh lebih buruk daripada akibat melakukannya. Jika kamu keluar sekarang, kita bisa bertarung. Orang-orang ini tidak harus mati, dan mereka yang bersamamu juga tidak harus mati. Bagaimana menurutmu? Ekspresi pedang iblis ganas. Dia memandang Kincuan dengan sedikit ragu. Dikatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan. Jika dia melakukannya, dia harus membayar harganya. Banyak orang mulai membujuk Kincuan untuk turun dan berperang. Jika dia menyelamatkan mereka, mereka akan sangat berterima kasih. Beberapa orang bahkan berbicara tentang anak itu. Bahkan jika itu untuk anak itu, mereka akan tetap berkelahi. Kincuan menghela nafas. Sudah menjadi sifat manusia untuk takut mati. Orang-orang ini berada di ambang kematian dan tidak peduli tentang hal lain. Kincuan mengabaikan mereka dan keluar dari formasi. Aku keluar. Biarkan mereka pergi. Saya secara alami akan melepaskan mereka setelah pertarungan selesai. Bagi saya, mereka hanya di sini untuk memecahkan Array. Karena Array tidak perlu dilanggar, mereka secara alami tidak berguna. Jangan khawatir, saya akan melepaskan mereka setelah pertarungan sudah berakhir. Bagaimanapun, mereka tidak berguna. Aku tidak akan melakukan hal tanpa pamrih seperti itu. Kata pedang iblis. Lakukan sesukamu, mereka tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin membunuhmu. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Sebenarnya, aku lupa memberitahumu, bahkan jika kamu tidak memaksaku keluar hari ini, aku akan melakukannya. Keluar karena aku ingin membunuhmu. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Pergi dan mati. Pedang iblis tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia tidak membunuh kincuan, dia tidak akan merasa nyaman. Hanya dengan membunuh kincuan dia bisa benar-benar rileks. Adapun yang lain, mereka secara alami tidak akan tinggal. Orang-orang ini harus menghilang. Kekuatan abadi mata ilahi. Pagoda tujuh tingkat zen yao xian. Gajah naga emas bumi hebat. Gravitasi bumi hebat, rawa bumi hebat. Kincuan menggunakan semuanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia meningkatkan pertahanannya ke puncaknya. Dia diam-diam memegang palu pedang penempaan dewa di tangannya dan langsung menyerang. Mengubah batu menjadi emas. Pedang iblis langsung menyerang dengan pedangnya. Itu cepat dan sengit. Bahkan kincuan tidak bisa mengelak sekarang. Ini adalah kekuatan yang aneh. Dengan mata dewa emas, dia bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Dia menerimanya secara langsung. Untungnya, setelah menerobos, dia tidak merasa serangan itu begitu mengerikan. Kemakmuran naga dan phoenix, perisai ilahi tertinggi. Itu melemahkan serangan lawan ke jarak yang bisa ditahan. Pada akhirnya, kincuan menggunakan segel berlian di tubuhnya. Bang! Ada suara tabrakan, tapi tidak ada kerusakan sama sekali. Batu pembalik kincuan menjadi emas menghantam pedang iblis. Pada saat yang sama, dia membentuk segel lain dan iceburst. Tidak ada efek ledakan, tapi bisa mengurangi kecepatan. Pedang iblis terlalu sombong dan sama sekali tidak menganggap serius kincuan. Dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah membunuh kincuan, jadi dia sama sekali tidak menganggap serius serangan kincuan. Mengubah batu menjadi emas dan ledakan es tidak memiliki kekuatan serangan yang tinggi, tetapi begitu ada kemampuan khusus, itu bisa langsung mengubah target menjadi emas atau membekukannya. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Lagipula, ranah pedang iblis sangat tinggi. Meskipun kemungkinan efek khusus sangat kecil, itu bisa melambat. Apalagi, perlambatan ini sangat halus dan tidak bisa langsung dirasakan. Fakta bahwa kincuan tidak terluka mengejutkan Sword Demon. Dao pedang tertingginya telah mencapai tahap sempurna dari kesatuan surga dan manusia. Dia merasa bahwa membunuh kincuan akan menjadi sepotong kue. Dia tidak menyangka kincuan tidak terluka. Kali ini, dia agak tercengang. Pada saat ini, kincuan menyerang beberapa kali lagi, termasuk Golden Dragon Finn. Namun, dia terutama menggunakan Ice Burst dan Turning Stone into Gold. Gangguan Great Earth Golden Dragon Elephant menyebabkan kecepatan Sword Demon tanpa sadar melambat. Sword Demon sudah terbiasa dengan pelemahan di awal, jadi dia tidak merasakan apapun secara tidak sadar. Dia hanya merasa bahwa kecepatan kincuan semakin cepat dan semakin cepat, begitu cepat sehingga dia tidak tahan. Pada saat ini, dia merasa semakin malu. Saat pikiran ini muncul, dia dikejutkan oleh dirinya sendiri. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah melambat terlalu banyak. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi sudah terlambat. Bayi Naga Saat ini, kincuan menggunakan tabu paru. Dia tidak bisa membiarkan pedang iblis melarikan diri. Orang ini harus mati. 2056 Sword Demon ketakutan setelah melihat tabu paru. Dia tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Dia memikirkannya dengan percaya diri. Tampaknya semuanya telah berada di bawah kendali pemuda ini sejak awal. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Dia tahu bahwa semuanya menunjuk pada bencana hari ini. Jika pihak lain berani menggunakan tabu paru, maka pihak lain harus bisa membunuhnya. Ini memang masalahnya. Dia menemukan bahwa kecepatannya terlalu lambat. Tubuhnya kaku dan reaksinya lambat. Dia terlalu ceroboh sebelumnya dan tidak menaruh kincuan di matanya. Dia hanya memikirkan cara membunuh kincuan secepat mungkin. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung bentrok dengan kincuan. Dia bahkan tidak menyadari sedikit perlambatan itu. Sedikit banyak membuat mikle, seperti merebus katak dalam air hangat. Pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Tapi sekarang, dia hanya punya satu cara untuk pergi, dan itu adalah membunuh kincuan. Tapi dia masih tidak tahu mengapa kecepatannya berkurang begitu banyak. Pertempuran berlanjut, dan pedang iblis segera mengetahui tentang serangan pihak lain. Ini mengejutkannya. Selama dia melakukan kontak, kecepatannya akan berkurang. Meskipun tidak akan berpengaruh sekali atau dua kali atau bahkan sepuluh kali, kemampuan ini terlalu menakutkan untuk pertempuran yang berlarut-larut. Sayangnya, perlawanan pemuda ini sangat menakutkan. Dia tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Selain itu, masih ada beberapa binatang iblis yang menakutkan. Dia tidak bisa melawan mereka sama sekali. Ini membuatnya merasa tidak berdaya dari lubuk hatinya. Tabu pearl mampu menampilkan kekuatan mengerikan dari bayi naga. Pedang iblis berpikir bahwa dia bisa mengandalkan pedang dao tak tertandinginya untuk bertahan sampai efek tabu pearl berakhir. Dia ingin mencari kesempatan untuk membunuh kincuan. Tapi pertempuran dengan cepat berakhir. Dia tidak punya harapan, juga tidak punya ruang untuk melawan. Pada akhirnya, dia mati karena tikus intan kincuan. Pedang iblis sudah mati. Sword Demon adalah jiwa dari Sword Tomb. Bahkan Raja Pedang lebih rendah darinya. Namun, tidak ada yang tahu kenapa. Namun, satu hal yang pasti, Sword Demon adalah eksistensi puncak di Koiling Dragon City. Dia bahkan tidak peduli dengan tuan kota. Tapi sekarang, dia telah mati di tangan siapapun, dan bukan siapa-siapa pada saat itu. Dia tidak bisa beristirahat dengan tenang bahkan ketika dia meninggal. Dia menyesali kecerobohan dan kesombongannya. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Terkadang, tidak ada kesempatan untuk menyesal. Begitu seseorang meninggal, efek tabu pearl akan hilang. Ini adalah manifestasi dari kekuatan tabu pearl setelah ditingkatkan. Selama hanya ada satu aura kehidupan yang tersisa di tabu pearl, efek dari tabu pearl akan hilang. Saat ini, orang-orang dari gundukan pedang panik dan mundur dengan cemas. Pedang iblis sudah mati. Siapa pedang iblis itu? Dia adalah ahli terkuat dari gundukan pedang, orang yang kejam dan tanpa ampun. Di depan pedang iblis, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bahkan saudara pedang iblis takut padanya. Orang ini temperamental. Meskipun kata kombe pedang dikenal sebagai pedang ke-18, ada total 18 orang. Setelah pedang ke-8, orang-orang ini bisa diubah sesuka hati. Jika mereka mati, orang lain akan segera menggantikannya. Pembantaian dimulai. Kincuan sendiri seperti harimau dalam kawanan domba. Kecuali pedang iblis, yang kuat, bahkan jika ada beberapa orang di pedang ke-18, mereka tidak dapat menghentikan Kincuan setelah terobosan. Mereka tersebar ke segala arah, tetapi masih ada beberapa binatang buas dan bayi naga. Pada saat ini, Yue King Yin dan yang lainnya juga keluar, dan pembantaian dimulai. Semuanya begitu sederhana dan rapuh. Banyak orang melihat pertempuran ini, seperti mansyentuan kota dan keluarga Yan. Mereka benar-benar takut, Kincuan memberi mereka perasaan aneh. Lagipula, dia adalah orang dengan alam yang jauh lebih rendah, tapi dia bisa dengan mudah membunuh eksistensi seperti pedang iblis. Mereka merasa bahwa mereka akan kalah lebih banyak daripada yang mereka menangkan melawan pedang iblis. Setelah pertempuran ini, tak seorang pun di Coiling Dragon City akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi kelompok Kincuan. Sekarang, yang ingin dilakukan Kincuan adalah menghancurkan gundukan pedang dan sepenuhnya menghancurkan kekuatan jahat ini. Itu bisa dianggap sebagai jasa. Namun, Kincuan masih merasa sedikit gelisah karena masih ada Raja Pedang. Raja Pedang adalah pemimpin sebenarnya dari gundukan pedang. Meskipun orang mengatakan bahwa pedang iblis lebih kuat dari Raja Pedang, pedang iblis adalah yang terkuat di gundukan pedang. Namun, Kincuan tidak berpikir demikian. Karena dia bisa menjadi bos dari gundukan pedang, dia pasti memiliki poin yang luar biasa. Bahkan jika dia tidak sekuat pedang iblis, dia tidak akan lebih lemah. Inilah yang dirasakan Kincuan. Dia bahkan merasa bahwa Raja Pedang ini seharusnya lebih kuat. Namun, pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Mereka harus menghancurkan gundukan pedang, tetapi Kincuan masih memutuskan untuk pergi bersama Yue King Yin. Tidak ada gunanya pergi dengan lebih banyak orang, dan itu hanya akan mengalihkan perhatian mereka. Yue King Yin ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak. Pada akhirnya, dia hanya mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati. Kincuan dan Yue King Yin sekali lagi menuju barat laut, tempat gundukan pedang berada. Dia menyuruh Chang Lan dan yang lainnya untuk memanggil keluarga Yue dan menunggu mereka. Datang ke sini lagi, Kincuan dan Yue King Yin sama-sama merasa berbeda. Terakhir kali, mereka sangat gembira karena Yue King Yin akan menemui keluarganya. Kali ini, mereka jauh lebih tenang. Tidak ada rasa takut atau kegembiraan. Ketika mereka tiba di Swat Catacom, tempat itu sudah kosong. Namun, ada seorang lelaki tua di sana. Dia tampak sangat ceroboh, dan dia bertelanjang kaki dan kotor. Dia membakar matahari, dan seluruh tubuhnya kotor. Dia adalah seorang pengemis. Namun, hanya ada satu orang di Swat Maun yang besar ini. Ini mengejutkan Kincuan. Memikirkan pedang delapan belas, kebanyakan dari mereka telah dibunuh olehnya. Bahkan pedang iblis sudah mati. Termasuk Raja Pedang, mungkin tidak lebih dari tiga orang yang tersisa. Lagi pula, Kincuan tidak terbiasa dengan pedang delapan belas, jadi dia tidak peduli. Di masa depan, dia harus meninggalkan Eid Desolates, jadi dia akan meninggalkan semuanya di sini dan menghilang. Hari ini, dia datang untuk mencari Raja Pedang. Karena dia tidak dapat menemukannya, maka lupakan saja. Dia awalnya ingin bertanya pada lelaki tua yang ceroboh itu, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Karena gundukan pedang dibubarkan dan Raja Pedang tidak muncul, maka lupakan saja. Dia tidak harus membunuhnya. Swat Maun bisa bubar begitu saja. Lupakan saja, ayo pergi. Kincuan merasakan bahwa tidak ada seorang pun di sini kecuali lelaki tua yang ceroboh itu. Tunggu. Pada saat ini, lelaki tua yang ceroboh itu membuka mulutnya dan berkata dengan malas, apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua itu tidak membuka matanya. Dia meletakkan tangannya di belakang kepala dan menyilangkan kakinya. Namun, Kincuan tertegun. Kemudian, dia menatap lelaki tua yang ceroboh itu. Pikiran absurd muncul di benaknya. Orang ini adalah Raja Pedang. Begitu pikiran ini muncul, itu tidak bisa dihapus. Dia tersenyum dan berkata, aku sedang mencari Raja Pedang. Apa yang kamu inginkan dengan dia? Pria tua itu bertanya dengan ringan. Bunuh dia, kata Kincuan. Mengapa membunuhnya? Pria tua itu bertanya. Tidak ada alasan, aku hanya ingin membunuhnya, kata Kincuan. Pada saat ini, lelaki tua itu membuka matanya. Matanya hitam seperti tinta. Sangat aneh karena tidak ada bola mata putih. Matanya benar-benar hitam. Itu tampak menakutkan. 2057 Raja Pedang Pada saat ini, Kincuan yakin bahwa pihak lain adalah Raja Pedang. Dia sangat terkejut dan kaget. Siapa yang mengira bahwa Raja Pedang misterius di makam pedang akan terlihat seperti ini? Siapa yang akan mengasosiasikannya dengan Raja Pedang? Kamu adalah Raja Pedang, kata Kincuan. Iya, aku Raja Pedang. Aku akan menunggumu di sini. Karena kamu ada di sini, jangan pergi, kata Raja Pedang dengan dingin. Raja Pedang berkata dengan dingin. Sampah berambut putih itu tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Meski pakaiannya masih sangat acak-acakan, dia merasa lebih realistis. Rambut putih dan mata hitam. Kepala penuh rambut putih dan sepasang mata hitam pekat. Dia sangat mirip dengan hantu. Ini membuat Kincuan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia menenangkan diri. Bayi naga dan binatang harta karun sudah ada di dalam tanah. Yue Kingin memanggil macan putih. Dia tampak serius. Kekuatannya saat ini tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, dia telah memperoleh warisan Dewa Perang Harimau Putih dan merupakan eksistensi yang melampaui alam mulia surgawi. Ini berarti bahwa kekuatan pihak lain juga melampaui alam yang mulia surgawi. Mereka semua adalah Raja Langit. Yue Kingin berada di alam kerajaan surga. Pihak lain juga berada di alam kerajaan surga, begitu pula macan putih. Biasanya, Yue Kingin tidak akan takut pada siapapun di alam kerajaan surga. Dengan tambahan Divine Beast, White Tiger, dan peningkatan Kincuan, Yue Kingin belum sepenuhnya menguasai warisan. Kekuatan tempurnya bahkan tidak bisa menampilkan 10% atau 20% dari warisan Dewa Perang Harimau Putih. Kalau tidak, Kincuan tidak perlu bergerak. Namun meski begitu, kekuatan Yue Kingin tidak bisa diremehkan. Selain itu, ada macan putih. Ini adalah dukungan terbesar Kincuan. Selain itu, kekuatan Kincuan saat ini juga bisa bertarung dengan Raja Langit. Tentu saja, dia harus melemahkan pihak lain. Kincuan menguasai medan perang. Ini adalah kemampuan terbesar Kincuan. Satu peningkatan dan satu pengurangan. Ini adalah satu-satunya cara untuk memperlebar atau menutup celah. Ditambah dengan binatang iblis dan kemampuan kontrolnya, dia perlahan bisa mengendalikan medan perang. Mata Raja Pedang memuntahkan cahaya hitam sepanjang 1 meter. Itu tampak sangat menakutkan, dan langit serta bumi di sekitarnya menjadi gelap. Tebakan Kincuan benar. Raja Pedang adalah eksistensi terkuat, bahkan lebih kuat dari pedang iblis. Selain itu, dia memiliki mata khusus yang sangat kuat. Mata Raja Hantu. Cahaya hitam membuatnya tampak seperti hantu ganas. Kincuan juga menatapnya dengan mata dewa emasnya. Dia kaget karena tubuh pihak lain sebenarnya adalah tubuh klan mayat hidup. Itu adalah klan mayat hidup, bukan klan mati hidup. Ini bisa dianggap sebagai orang pertama dari klan mayat hidup yang dilihat Kincuan dalam arti sebenarnya. Terlebih lagi, orang ini memiliki mata Raja Hantu. Pada saat ini, Raja Pedang seperti roh jahat saat dia tertawa sinis. Dia memegang Zanmadao panjang di tangannya. Hem, itu terlihat seperti Zanmadao, tapi ini adalah pedang Raja Hantu. Gagang pedang Raja Hantu sangat panjang, panjangnya lebih dari 2 meter, dan hitam seperti tinta. Bilahnya sendiri panjangnya sekitar 1 meter, dan berwarna merah darah, sangat merah hingga terlihat seperti meneteskan darah. Klan mayat hidup, itu sebenarnya adalah klan mayat hidup. Indan yang pihak lain tidak benar-benar tidak seimbang, dan sosok pihak lain tidak seperti hantu pendendam kerangka layu. Dia tidak berbeda dari orang normal. Yang berbeda adalah garis keturunannya. Seperti namanya, kekuatan klan mayat hidup terletak pada tubuh fisik dan vitalitas mereka yang kuat. Keabadian hanyalah simbol umur panjang, bukan keabadian. Raja pedang melakukan langkah pertama, dan pedang Raja Hantu di tangannya menebas. Tebasan ini sepertinya telah melintasi sungai sejarah, dan itu datang dari jauh. Seekor piton besar yang terbentuk dari hitam dan merah melesat. Auranya keras dan menakutkan, dan membawa bau amis. Ini bukanlah perasaan, tapi gas beracun yang benar-benar mencurigakan. Jika seseorang diracuni, mereka akan kehilangan nyawanya, dan jika tidak, mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Klan undet kebal terhadap racun dan serangan semacam itu. Ini adalah kekuatan klan mayat hidup. Mereka tidak takut racun atau racun, dan mereka bahkan bisa pergi untuk waktu yang lama tanpa bernafas. Itu tidak seperti menahan nafas seperti seorang prajurit, tapi benar-benar tidak bernafas. Ekspresi kincuan serius saat dia menggunakan teknik pelemahannya sendiri. Divine Eye Immortal Might, Pagoda 7 Tingkat Zen Yao Xian Gajah naga emas bumi besar mengendalikan gravitasi dan rawa-rawa di area ini, dan bayi naga muncul di dekatnya, siap menyerang kapan saja. Harimau putih sekarang menjadi kekuatan utama, bergegas ke depan dan bertarung dengan Raja Pedang. Pada saat ini, kekuatan Divine Beast White Tiger terungkap. Namun, harimau putih binatang suci sendiri tidak dapat melakukan apapun kepada pihak lain. Tubuh klan mayat hidup tidak kalah dengan tubuh binatang ilahi. Ini adalah kengerian dari klan mayat hidup. Hanya dengan tubuh sekuat ini seseorang tidak bisa mati. Garis keturunan yang kuat sangat kuat dalam semua aspek. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia terus-menerus melemahkan kecepatan dan kemampuan pihak lain, dan menggunakan semua jenis serangan. Namun, Kincuan menemukan bahwa kemampuan pengurangan kecepatannya tidak berguna melawan klan mayat hidup. Ini adalah teror dari garis keturunan bermutu tinggi, dan kebal terhadap beberapa kemampuan khusus. Mungkin Ice Elbers dan Stoney Turning Gold Kincuan tidak cukup tinggi, tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi pihak lain, jadi dia tidak menggunakannya lagi, karena mereka tidak berguna. Ini membuat rencana pertama Kincuan gagal. Awalnya, dia berencana untuk membunuh Raja Pedang seperti dia membunuh Pedang Iblis, tapi sepertinya tidak mungkin sekarang, jadi dia bersiap untuk menggunakan metode kedua. Dia ingin perlahan menyaretnya keluar dan melihat apakah dia dan binatang Iblisnya dapat melukai pihak lain. Dengan peningkatan formasi, mereka menemui jalan buntu. Macan putih adalah kekuatan utama di depan, dan bayi naga membantu dari samping. Alasan utamanya adalah Kincuan takut macan putih akan ceroboh. Jika itu terjadi, mereka akan tamat, karena tidak ada cara untuk bertarung langsung. Saat ini, macan putih mampu menghadapi mereka secara langsung. Dengan demikian, kelompok Kincuan bisa menang. Secara alami, Kincuan takut pihak lain mungkin memiliki semacam kartu truf di lengan baju mereka. Begitu mereka menyerang, macan putih akan dipukuli setengah mati dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Jika situasi seperti itu terjadi, Kincuan akan tertekan. Ketika saatnya tiba, dia harus naik sendiri. Namun, peluangnya untuk menang hari ini tidak besar. Konstitusi ras abadi Raja Pedang adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Kincuan. Sulit untuk membunuh pihak lain. Itu terlalu sulit. Lagi pula, ada perbedaan kekuatan. Pertempuran berlanjut. Raja Pedang juga sangat kesal. Binatang Dewa Harimau Putih pihak lain sangat aneh, sangat kuat, dan sangat pintar. Kecerdasannya sama sekali tidak kalah dengan manusia. Kerjasamanya dengan yang lain terlalu sempurna. Itu adalah binatang ilahi dan sangat kuat. Sekarang kerjasamanya tanpa cacat, Raja Pedang merasa bahwa dia tidak bisa menyerang. Kincuan menggunakan busur berat misterius, tangan yin yang agung, segel naga ilahi yang menutupi langit, dan pohon anggur naga emas untuk terus melecehkan macan putih. Satu-satunya hal yang bisa melukai klan mayat hidup adalah bayi naga. Bahkan harimau putih binatang suci akan merasa sulit untuk melakukan ini karena bayi naga mungkin memiliki garis keturunan naga ilahi. Ini adalah eksistensi yang lebih kuat dari garis keturunan Divine Beast, apalagi macan putih yang garis keturunannya relatif tipis. Anggur naga emas. Penggalian harta karun hewan berlian tikus. Pukulan fatal harimau putih-harimau putih. Itu memaksa Raja Pedang ke posisi khusus. Pada saat itu, AR-10 Golden Dragon Elephant mengaktifkan Earth Tremor. Pada saat itu, sesosok emas keluar dari tanah. 2058. Raja Pedang menyipitkan matanya melihat kemunculan bayi naga. Halo hitam pekat berubah menjadi pisau hantu besar dan menebas bayi naga tanpa ragu-ragu. Nalurinya menyuruhnya untuk memblokir serangan itu, meskipun dia tidak menaruh binatang emas itu di matanya. Pedang hitam melilit bayi naga. Mata Dewa Emas Kincuan telah menatap Raja Pedang. Ketika dia melihat aura pedang hitam lawan membungkus bayi naga, dia segera mengeluarkan Mobuda. Ledakan. Bayi naga itu tak terkalahkan, tajam, dan tak bisa dihancurkan. Namun, ia takut akan sesuatu, jaring yang tak terlihat. Benda ini bisa menahan bayi naga. Setidaknya, bayi naga memiliki ketahanan terlemah dalam aspek ini. Ini adalah teknik Mata Raja Pedang, jaring pedang hantu. Pada saat ini, Kincuan secara alami tidak bisa membiarkan langkah lawan berhasil. Lawannya berasal dari klan mayat hidup, jadi dia paling takut dengan teknik buddhis. Selain itu, Mata Raja Hantu adalah serangan teknik mata. Oleh karena itu, setelah Kincuan mengeluarkan Auman Buddha, dia juga menggunakan Golden Divine Blade. Ledakan. Raja Pedang terpaksa terpojok oleh serangan ini. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan kartu trufnya saat ini. Raja Pedang Hantu adalah salah satu kartu truf Raja Pedang. Setelah terjerat, bahkan eksistensi yang jauh lebih kuat darinya akan berakhir. Namun, itu rusak hari ini. Selain itu, lawannya mahir dalam teknik buddhis dan grit dao. Dia bahkan memiliki harta Buddha tertinggi padanya. Dewa dan Buddha, Dewa dan Buddha Sungai Kin adalah harta karun tertinggi umat Buddha, harta karun tertinggi. Mereka juga mahir dalam Buddha Roar, mantra enam suku kata Buddha, dan jejak telapak tangan besar Buddha dan kemampuan lainnya. Ini cukup untuk menahan klan mayat hidup. Ini cukup membuatnya panik. Namun, Raja Pedang Hantu miliknya telah rusak. Meskipun teknik matanya bukan yang terbaik, sangat sedikit orang yang bisa menggunakan teknik matanya. Hari ini, teknik matanya rusak. Ada sangat, sangat sedikit orang yang memiliki teknik mata, dan mata raja hantu setidaknya merupakan eksistensi tingkat menengah ke atas di antara teknik mata. Ada banyak orang yang memiliki mata khusus yang lebih rendah darinya, tapi sekarang teknik matanya mudah dipatahkan oleh teknik mata lawannya. Golden Divine Eye adalah salah satu teknik mata teratas. Dibandingkan dengan Chaos Divine Eye yang legendaris, Yin Yang Eye tidak jauh lebih lemah. Pada level ini, tidak ada nilai tinggi. Itu tergantung pada tingkat integrasi dan ranah. Mata Dewa Emas Kincuan memiliki tingkat yang sangat tinggi. Awalnya, itu telah menekan mata raja hantu dalam hal tingkatan. Sekarang setelah sedikit melampaui mata raja hantu dalam hal tingkat, mata Dewa Emas dengan mudah dihancurkan oleh tabrakan. Jika itu adalah seorang seniman bela diri tanpa teknik mata, maka akan sangat merepotkan untuk menghadapi mata raja hantu. Itu seperti orang biasa yang menghindari pedang tak terlihat. Ini juga merupakan aspek menakutkan dari teknik mata. Namun, jika seseorang memiliki teknik mata, mereka akan mampu menolaknya. Jika mereka bisa menekannya dalam hal Gret, itu akan lebih menakjubkan lagi. Mereka pada dasarnya akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dalam kontes teknik mata, tingkatan mata sangatlah penting. Hanya ketika tingkat teknik mata hampir sama, itu akan bergantung pada bidang teknik mata dan tingkat integrasi. Kincuan telah sepenuhnya menekan raja pedang. Atau bisa dikatakan bahwa raja pedang telah melampaui dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dia berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Lagi pula, mata raja hantu dan fisik ras mayat hidup adalah pasangan yang sempurna. Penggabungannya dengan mata raja hantu sangat sempurna. Itu hanya meningkatkan kekuatan mata raja hantu. Dalam keadaan bahwa keduanya memiliki mata raja hantu, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa mengalahkan lawannya. Tapi sekarang, dia dengan mudah dikalahkan oleh teknik mata seorang pemuda. Hanya memikirkan level teknik mata lawan sudah menakutkan. Lagi pula, tingkat mata raja hantunya tidak rendah. Saat dia terganggu, serangan bayi naga telah tiba. Kulit raja pedang berubah drastis. Baru sekarang dia tahu mengapa intuisinya menyuruhnya menggunakan raja pedang kihantu untuk mengendalikan binatang kecil emas yang cantik ini. Sekarang, dia bisa merasakan ketajaman yang mengerikan itu. Saat ini, dia tidak perlu merasakan kekuatan lawan. Karena kekuatan tidak penting saat ini. Karena ketajaman ini bisa merenggut nyawanya. Tak terkalahkan. Kali ini, dia mengerti arti sebenarnya dari kata-kata ini. Ini hanya mengabaikan keberadaan kekuatan. Menggunakan ketajaman untuk menghancurkan segalanya. Of! Rute pelarian raja pedang telah disegel. Saat ini, raja pedang sudah hampir jatuh dari tebing. Atau bisa dikatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melompat dari tebing. Dia hanya bisa melawan. Karena itu, dia terluka parah oleh bayi naga itu. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pukulan di bagian vital, dia masih terluka di dekat jantungnya. Apalagi, serangan bayi naga berikutnya sudah tiba. Golden Dragon Fin Kincuan telah menyegel rute pelarian raja pedang. Dia akan terikat oleh Golden Dragon Fin atau berbenturan dengan bayi naga. Pada saat itu, gajah naga bumi emas telah menggunakan gerakan bumi. Raja pedang tidak punya cara untuk mengelak dan terluka parah. Tapi ketika dia ingin melarikan diri lagi, serangan susulan sudah muncul. Kekuatan destruktif macan putih masih sangat mengerikan. Itu adalah landasan dari pertempuran ini. Jika raja pedang tidak terjerat oleh macan putih, pertempuran tidak akan mudah. Kekalahan raja pedang sudah pasti. Tidak ada jalan kembali. Pertempuran ini sepertinya sangat mudah, tetapi tidak semudah kelihatannya. Kincuan berada di bawah banyak tekanan, dan Kincuan kebetulan tertahan. Kalau tidak, pertempuran akan sangat merepotkan. Selain itu, buff Kincuan sangat meningkatkan kekuatan tempur macan putih. Lalu ada macan putih dan bayi naga. Meskipun alam bayi naga tidak cukup tinggi, tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatannya. Juga, setelah menerobos, Kincuan masih sangat kuat. Dia sangat tahan terhadap serangan dan memiliki beberapa kemampuan khusus. Kontribusi Kincuan adalah yang terbesar. Tanpa Kincuan, pertempuran ini akan hilang tanpa ketegangan. Raja pedang sudah mati, dan semuanya sudah berakhir. Setelah mereka kembali, Changlan dan yang lainnya menghela nafas lega. Keluarga Yue menemukan Manor di dekatnya dan menetap. Kincuan melakukan satu hal di sini, yaitu menikahi Yue Qingyin. Keluarga Yue Qingyin ada di sana, jadi Jun Wushuang dan yang lainnya secara alami menjadi keluarga Kincuan. Yue Qingyun sangat senang, jadi pernikahannya sangat megah. Banyak orang datang, termasuk orang-orang tuan kota. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga Yan yang datang. Kincuan secara alami tidak mengundang orang-orang tuan kota. Tapi sejak mereka datang, itu hal yang baik. Kincuan menerima orang-orang tuan kota dengan sopan. Mereka yang datang adalah tamu, jadi dia tidak kekurangan etiket. Yue Qingyin mengenakan gaun pengantin dan terlihat sangat cantik. Bahkan Kincuan terkejut. Melihat Yue Qingyin saat ini, dia merasa cukup senang. Wanita ini akan menjadi istri seseorang, dan di masa depan, dia juga akan menjadi seorang ibu. 2059 Wanita seperti ini adalah yang paling cantik dan tak tertahankan. Pria secara alami suka menaklukkan. Semakin kuat mereka, semakin mereka senang melakukannya. Kedinginan dan nafsu adalah dua kontradiksi, dan karena kontradiksi inilah mereka memancarkan godaan yang fatal. Ini juga mengapa Yue Qingyin memiliki persona seperti itu. Dia memelototi Kincuan, malu dengan tatapannya. Dia senang dan marah pada saat yang sama, membuat Kincuan merasa sangat bahagia. Kincuan tidak tahu mengapa dia selalu merasa bahwa hari-hari damai ini akan berakhir suatu hari nanti. Dikatakan bahwa semua hal baik harus berakhir, seperti halnya Kincuan dan keluarganya saat ini. Cinta keluarga ini tentu saja tidak akan berakhir, tetapi dia tidak sering berkumpul. Kadang-kadang, dia bahkan tidak kembali sekali dalam bertahun-tahun. Apa bedanya jika itu berakhir atau tidak? Ada juga wanita dan putrinya. Kincuan sangat merindukan mereka, tapi sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihat mereka. Pada saat ini, Kincuan merasa sedikit emosional. Ini juga alasan mengapa Kincuan harus menikahkan Yue Qingyin. Karena keluarga Yue ada di sini, dia bisa memenuhi keinginan ini. Meskipun Yue Qingyin keberatan, Kincuan tidak setuju. Pada akhirnya, dia berkompromi. Dia bahkan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Apakah dia mau? Dikatakan bahwa setiap gadis akan menantikan hari mereka mengenakan pakaian pengantin mereka. Setelah hari yang sibuk, para tamu pergi, hanya menyisakan keluarga mereka. Changlan dan yang lainnya juga ada di sana. Semua orang terus minum dan mengagumi bulan, tapi hari ini adalah hari pertama pernikahan Kincuan, jadi semua orang pergi lebih awal. Kincuan dan Yue Qingyin sedang minum dan mengagumi bulan di atap ruang pernikahan. Ada sebuah meja kecil, beberapa hidangan lesat, dan sebotol anggur prem. Kincuan tersenyum sambil menuangkannya untuk Yue Qingyin. Bahagia, nona. Yue Qingyin tersenyum sambil menatap Kincuan dan mengangguk. Kemudian dia melihat bulan di langit. Itu cerah dan jernih seperti piring perak, menaburkan lapisan pasir perak. Seluruh dunia menjadi kabur dan indah, murni dan indah. Legenda mengatakan bahwa ada dewa bulan di bulan. Dia adalah peri yang cantik dan kesepian. Yue Qingyin kembali sadar. Wajahnya agak merah, tapi dia menundukkan kepalanya dan berjalan ke sisi Kincuan. Dia duduk dengan canggung di lengannya dan bersandar di dadanya. Kincuan tertegun. Ini adalah pertama kalinya wanita ini melakukan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan melakukan ini. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Kincuan secara alami memeluknya rat-rat. Takut dia akan kabur. Sayang, apakah kamu tidak enak badan? Kincuan bertanya dengan prihatin. Wajah Yue Qingyin semakin memerah saat dia berbisik di telinga Kincuan. Ini membuat seluruh jiwa Kincuan bergetar. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung membawa Yue Qingyin kembali ke kamar. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa diceritakan kepada orang lain. Keesokan paginya, Yue Qingyin dengan malas berbalik di pelukan Kincuan. Saat ini, dia tidak terlalu dingin dan lebih malas dan imut, membuat Kincuan sangat bersemangat. Sayangnya, di luar sudah terang, dan mereka harus segera bangun. Meskipun Yue Qingyin dan Kincuan telah memutuskan hubungan mereka sejak lama dan bersama, mereka tidak melakukannya berkali-kali. Bagaimanapun, kultivasi Kincuan telah berhasil menembus, begitu pula miliknya. Jadi, Yue Qingyin masih sangat pemalu. Setelah mengenakan pakaiannya dan sarapan, Yue Qingyin pulang sesuai aturan. Kincuan tidak bisa mengikutinya, jadi dia tinggal di rumah untuk menstabilkan kultivasinya. Kultivasi Empireannya perlu distabilkan. Selain itu, keluarga Yan saat ini gelisah. Sejak makam pedang dihancurkan, keluarga Yan gelisah, takut Kincuan akan membunuhnya. Pada hari ini, keluarga Yan akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Mereka membawa orang-orang mereka langsung ke Manor Kincuan. Tentu saja, keluarga Yan tidak ada di sini untuk berperang, tetapi untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, mereka sangat lugas dan menurunkan sikap mereka. Mereka ingin membunuh dan menjarah sesuka hati, berharap masalah ini terselesaikan. Perilaku ini sebenarnya sangat tidak tahu malu. Membunuh orang hanyalah masalah menganggupkan kepala ke tanah. Jika Anda masih ingin membunuh mereka, maka Anda akan bertindak terlalu jauh. Tentu saja, jika musuh yang membunuh ayah atau anak seseorang, maka tidak perlu meminta belas kasihan. Namun, jika Anda tidak terluka, sikap pihak lain akan dimaafkan sampai batas tertentu, atau mereka dapat menggunakan metode lain untuk meredakan situasi. Tentu saja, ada juga jenis lainnya. Jika Anda menyinggung wanita orang lain, wanita dari pembangkit tenaga listrik, maka siapapun yang menyinggung mereka akan mati tanpa keraguan. Tidak masalah siapa yang datang. Siapapun yang berani berpartisipasi akan dibunuh. Oleh karena itu, dari kelihatannya, bukan tidak mungkin bagi kincuan untuk menghancurkan keluarga Yan. Inilah alasan mengapa keluarga Yan datang. Mereka menurunkan sikap mereka dan merasa tidak nyaman. Meskipun kata-kata mereka lugas, mereka sangat takut kincuan tidak akan menerimanya dan akan langsung membunuh mereka. Kemungkinan ini sebenarnya sangat tinggi. Keluarga Yan telah bertindak terlalu jauh, dan mereka telah berulang kali menyinggung perasaannya. Jika itu mereka, mereka juga tidak akan memaafkan mereka. Tapi sekarang, mereka tidak punya jalan keluar. Saat ini, mereka hanya bisa datang seperti ini dan memohon pengampunan kincuan. Kemungkinan ini juga sangat kecil, tapi setidaknya masih memungkinkan. Kincuan memandang orang-orang dari keluarga Yan dan bahkan tidak memandang mereka. Dia langsung berkata dengan acuh-ta'acuh, enyahlah. Kincuan secara alami tidak akan sopan kepada orang-orang ini. Jika dia tidak memiliki kemampuan dan sarana untuk menggunakan listrik, dia pasti sudah lama mati di tangan mereka. Pihak lain menggunakan harta untuk menghancurkan formasi dan menggeledahnya sampai mati. Oleh karena itu, ketika pihak lain datang untuk meminta maaf hari ini, sepertinya masalah ini sudah selesai. Bagaimana bisa begitu sederhana? Jika permintaan maaf berguna, maka aku akan membunuhmu dan meminta maaf padamu. Wajah kepala keluarga Yan berkedut. Membunuh hanyalah masalah mengangguk ke tanah. Saya sudah mengakuinya. Apalagi yang kamu mau. Saya sudah menundukkan kepala. Di mata kepala keluarga Yan, dia berpikir bahwa jika dia datang ke sini seperti ini, dia pasti akan memberinya muka. Tetapi pihak lain langsung mengabaikannya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Namun ketika dia mengambil inisiatif untuk menyapa mereka, yang dia dapatkan pada akhirnya adalah kata-kata, skram. Kata-kata ini membawa pesan penghinaan yang kuat. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka benar-benar ingin pergi. Mereka tidak ingin dipermalukan di sini. Beberapa berpikir bahwa itu bukan masalah besar untuk bertarung sampai mati. Membunuh hanyalah masalah mengangguk ke tanah. Bukankah yang kuat seharusnya lebih murah hati? Kepala keluarga Yan merasa sangat rumit. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang dipikirkan kincuan, tetapi dia tahu. Oleh karena itu, dia melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh kepala keluarga Yan. Dia langsung berlutut di pintu masuk rumah kincuan. Kepala keluarga, apa yang kamu lakukan? Pemimpin klan, kamu membuang wajah klan Yan kita. Bangun, bangun. Lihat berapa banyak orang di sekitar. Bangun. Kita lebih baik mati dalam pertempuran daripada dipermalukan seperti ini. Namun, kepala keluarga Yan menutup matanya dan berlutut di sana. Dia tidak bergerak sama sekali. Matahari bersinar di tanah dan di kepala keluarga Yan. 2060. Kepala keluarga Yan menutup matanya dan berlutut di sana tanpa bergerak. Matahari menyinari tanah dan tubuhnya. Tepat pada saat itu, seseorang jatuh dan memuntahkan darah. Orang yang telah dibunuh kincuan adalah orang yang terus mengoceh. Orang ini pasti seseorang yang memiliki suara di klan Yan. Pada saat ini, dia menangis. Kepala keluarga Yan berlutut di sana dan tidak bergerak. Seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Ada banyak orang di sekitar yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka agak jauh. Mereka berdiskusi dan beberapa dari mereka tahu apa yang telah terjadi. Tetapi sekarang setelah informasi itu disebarkan, mereka memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Kepala keluarga Yan adalah orang yang cerdas untuk bisa menjaga ketenangannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarga Yan. Jika itu aku, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka ingin membunuh mereka. Itu tidak bisa dimaafkan. Benar, tidak bisa dimaafkan. Tapi kepala keluarga Yan bukan orang bodoh. Jika dia tidak percaya diri, apakah dia akan melakukan itu? Kita harus memperjuangkan harapan. Kudengar anak muda ini bukanlah orang yang kejam. Mungkin mereka akan memaafkan kita. Tidak ada salahnya memperjuangkannya. Uh, anggota keluarga Yan lainnya meninggal. Pada saat yang sama, suara kincuan terdengar, aku akan membunuh siapapun yang berani pergi. Tentu saja, tinggal di sini berarti mati juga. Bagaimanapun juga mereka akan mati. Mereka sangat marah. Karena toh mereka akan mati, mengapa mereka harus tinggal di sini? Tetapi pada saat itu, kepala keluarga Yan berbicara, jika Anda masih mengenali saya sebagai kepala keluarga Anda, maka dengarkan saya dan lakukan apa yang saya katakan. Kata-kata kepala keluarga Yan memiliki otoritas. Orang-orang ini terbiasa mendengarkannya. Tapi sekarang, kepala keluarga Yan sangat pengecut. Mereka tidak bisa menerimanya. Membunuh orang hanya masalah mengangguk. Mereka tidak bisa berlutut. Orang-orang seperti mereka selalu hidup mewah dan terbiasa dihormati oleh orang lain. Kini, mereka diminta berlutut di depan umum. Apalagi pihak lain masih seorang pemuda. Bahkan jika mereka berlutut, mereka mungkin tidak akan dimaafkan. Bahkan jika mereka berlutut, mereka tetap akan mati. Karena itu masalahnya, lalu mengapa berlutut? Mengapa begitu pengecut? Bahkan jika mereka mati, mereka harus mati dengan bermartabat. Jadi, orang-orang ini sangat marah dan menyerang. Kepala keluarga Yan berlutut di sana dan tidak bergerak. Sepertinya semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kekuatan bertarung orang-orang itu terlalu lemah, jadi mereka mati. Kepala keluarga Yan masih berlutut di sana, acuh tak acuh. Mereka yang meninggal adalah anggota keluarga Yan, beberapa dari mereka adalah saudara laki-laki dan keponakannya, tetapi dia sepertinya tidak melihat mereka. Dia hanya berlutut di sana, seolah-olah dia sedang tidur. Kepala keluarga Yan ini terlalu pengecut. Dia tidak punya nyali sama sekali. Seorang pria muda berkata dengan marah. Apa yang kamu ketahui? Kepala keluarga Yan adalah real deal. Dalam situasi seperti itu, dia tidak bisa tidak menjadi pengecut. Hanya mereka yang mampu yang dapat menanggung segalanya dan mendapatkan pengampunan dari pihak lain. Kepala keluarga Yan adalah melakukan ini untuk keluarga Yan. Itu benar. Apa menurutmu kepala keluarga Yan akan selamat begitu saja? Bahkan jika dia memaafkanmu pada akhirnya, kepala keluarga Yan akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Kepala keluarga Yan tidak melakukan ini untuk dirinya sendiri. Dia hanya tidak ingin keluarga Yan menghilang di tangannya. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang di keluarga Yan yang memahami niat baiknya. Suatu hari, dua hari. Kepala keluarga Yan tidak bergerak sampai seminggu kemudian, ketika Kincuan keluar. Orang ini juga karakter. Jika itu orang lain, dia mungkin benar-benar membunuhnya. Bahkan keluarga Yan tidak bisa dibiarkan hidup. Tapi Kincuan tidak peduli sama sekali. Dia tidak akan berada di sini di Eitwastelens. Selain itu, meskipun dia ada di sini, dia tidak peduli dengan keluarga Yan. Jadi, dia awalnya berencana melumpuhkan kepala keluarga Yan, tapi sekarang dia terlalu malas untuk melumpuhkannya. Bagaimanapun, Yan Suge, Yan Yuntian dan yang lainnya yang berpartisipasi langsung dalam masalah aslinya semuanya sudah mati. Kamu bisa pergi. Ingat, lain kali aku tidak akan memberimu kesempatan. Kamu orang yang cerdas. Aku yakin kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Kincuan melambaikan tangannya. Terima kasih, Tuan Kin. Saya tahu. Kepala keluarga Yan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia berdiri dan membungkuk lagi sebelum pergi. Biarkan dia pergi seperti ini. Ketahanan orang ini terlalu kuat. Apakah dia tidak akan meninggalkan masalah di masa depan? Kata Chan Lan. Kita tidak akan lama di sini. Keluarga Yan seperti ini. Sulit bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Selain itu, kita tidak bisa menghancurkan keluarga Yan. Yang kuat harus memiliki hati yang murah hati. Ada baiknya memotong mencabuti ilalang dan mencabut akarnya. Padahal tidak bisa dicabut. Ingat, memotong ilalang dan mencabut akarnya hanyalah reseki spiritual. Chan Lan tersenyum dan berkata, Aku hanya mengatakan. Jangan katakan kita tidak bisa melakukannya. Bahkan jika kita bisa melakukannya, kita tidak bisa melakukannya. Itu bagus. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Temukan cara untuk keluar dari sini. Delapan tanah terbuang bukanlah tempat yang ingin kita tuju. Kami ingin pergi ke sembilan langit. Kincuan tersenyum. Chang Lan dan yang lainnya tidak meragukan kemampuan Kincuan. Tapi sepertinya agak sulit untuk keluar dari sini. Jadi Jun Wushuang bertanya dengan bingung, Bagaimana dengan saat kita tidak bisa keluar? Berkultivasi. Di sini sepi. Delapan tanah terlantar, meskipun tandus, cocok untuk ditanami. Kincuan pergi ke Coiling Dragon City dan kota-kota sekitarnya untuk mencari beberapa item khusus yang dapat digunakan untuk meningkatkan bendera abadi lima elemen. Harta karun terbaik untuk meningkatkan lima elemen bendera langit adalah kekuatan dari lima elemen. Itu adalah dasar dari bendera langit lima elemen. Bahkan gerbang surga mengandalkan kekuatan dari lima elemen. Barang bagus sulit ditemukan, dan Kincuan sudah membuat persiapan. Karena itu, dia memiliki metode, dan itu adalah menemukan item yang relatif lebih lemah dari lima elemen dan kemudian memalsunya sendiri. Kemampuan menempa Kincuan sangat kuat, dan dia bisa langsung memalsukan harta. Itu tidak bisa dianggap sebagai harta karun. Dia hanya memalsukan beberapa hal khusus. Dia menggabungkan lima elemen dan menerobos. Dia terus menerobos dan mengompres mereka untuk menghasilkan perubahan mendasar. Jika dia terus seperti ini, dia bisa meningkatkan kemampuan penempaannya dan palu penempaannya. Ada juga harapan untuk memurnikan benda-benda spiritual yang dapat meningkatkan bendera langit lima elemen. Ini juga merupakan jenis kultivasi dan sangat menguntungkan. Jadi, Kincuan terutama sibuk dengan hal-hal ini. Tapi itu sangat memuaskan. Karena kultivasi ini, dia menyadari bahwa Forging Godhammer miliknya sangat kuat. Bagaimanapun, ini adalah jalan penempaan jiwa. Legenda mengatakan bahwa ketika palu penempaan dewa dikembangkan secara ekstrim, itu bisa menghancurkan dewa dan menghancurkannya. Tentu saja, ini hanya legenda. Tapi ada alasan untuk itu. Jadi, dia yakin Forging Godhammer benar-benar kuat. Kincuan mengukir God Dragon Talisman level 15 di Forging God Sword Hammer. Kemudian, dia mulai menempat terus-menerus. Ada banyak item dengan lima elemen di biji sesawinya. Misalnya, tidak banyak item dengan lima atribut. Jadi, dia tidak peduli dengan kualitas dan hanya fokus pada penempaan. Efeknya tidak buruk. Dia membaik hari demi hari dan melebur. Misalnya, jika seratus poin dapat meningkatkan bendera langit lima elemen, maka dia akan memalsukan seper seribu darinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.